Intro Shalom Jumat yang dikasihi Tuhan Jumpa lagi dalam acara Kereja Kristus Menyapa Sebelum kita merenungkan firman Tuhan Mari terlebih dahulu kita berdoa Bapak di surga kami bersyukur ya Tuhan Pagi hari Tuhan berikan bagi kami Dan saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan Tuhan memberikan pencerahan dalam pikiran dan kehidupan kami Melalui firman-Mu Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Amin Jumat yang dikasihi Tuhan Firman Tuhan pada pagi hari ini Terambil dari kejadian fasal 11 Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke 9 Dan saya membaca Ayat 6 dan ayat yang ke 7 bagi kita Berbunyi demikian Dan ia berfirman Mereka ini satu bangsa Dengan satu bahasa Untuk semuanya Ini barulah permulaan usaha mereka Mulai dari sekarang Apapun juga yang mereka rencanakan Tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana Baiklah kita turun dan mengacau balaukan disana bahasa mereka Sehingga mereka tidak mengerti bahasa masing-masing Jemaat yang dikasihi Tuhan Tema rendungan kita pada pagi hari ini Adalah Kedaulatan Tuhan yang mengatur dan mengarahkan dunia Kedaulatan Tuhan yang mengatur dan mengarahkan dunia Cerita mengenai Menara Babel ini Marilah kita pahami sebagai pengakuan iman bangsa Israel Bahwa kekuasaan Tuhan yang mengatur dan mengarahkan dunia Itu sesuai dengan kehendaknya Ketika kehendak Tuhan Bertemu dengan kehendak manusia Maka disitu kehendak Tuhan lah yang terlaksana Di dalam cerita menara Babel ini Kehendak manusia adalah kehendak yang hanya mendatangkan bencana Dan kegelalan bagi kehidupan mereka sendiri Manusia harus berjalan di dalam kehendak Tuhan saja Jemaat yang dikasihi Tuhan Dalam cerita menara Babel ini Kita dapat melihat bagaimana manusia dengan kehebatannya pada waktunya Akan berhenti dan berakhir Oleh karena Tuhan turut campur tangan Kehebatan manusia Dan keterampilan manusia Pada akhirnya harus berhenti Ketika Tuhan turut campur tangan Apabila kehebatan dan keterampilan manusia itu Adalah merupakan gambaran dari sikap pembangkangan terhadap Tuhan Dalam peristiwa menara Babel ini Sebenarnya manusia telah memiliki segala sumber daya pada waktu itu Mereka memiliki orang-orang yang cerdas Mereka memiliki orang-orang hebat Untuk membangun satu kota Jika kita membaca kejadian Pasal 10 ayat 9 sampai dengan 11 Kita bertemu dengan Nimrod Yaitu orang yang luar biasa Orang yang hebat Orang yang pertama sekali mulai merintis pembangunan kota-kota besar Dan pada waktu itu Orang-orang yang memiliki dan memiliki kemampuan dan keterampilan untuk membangun kota-kota besar ini Mereka adalah orang-orang Yang bersama-sama dengan Nimrod juga Untuk membangun kota besar Dan cerita ini berlanjut sampai kepada pasal 11 Itu berarti orang-orang itu juga Yang terlibat dalam proses pembangunan menara Babel ini Jemaat yang dikasihi Tuhan Akan tetapi kecakapan untuk membangun kota besar ini Membangun menara yang besar ini Yang menjulang sampai ke langit ini Harus terhenti Mengapa? Karena usaha untuk membangun menara Babel ini Merupakan sikap pembangkangan Sikap pembangkangan terhadap amanat Tuhan Yang telah Tuhan perintahkan kepada manusia Di dalam sikap pembangkangan itu Manusia itu nampak sekali Bahwa mereka ingin mencari nama Ingin mencari bukti keberhasilan pembangunan mereka Bahwa pembangunan mereka adalah pembangunan yang tiada duanya Mereka ingin mau berkata bahwa manusia berdaulat dengan pikiran dan kehendaknya sendiri Manusia dapat berbuat semaunya Dan membuat seolah-olah ia lebih hebat daripada Allah Bahkan melalui itu mereka mencari nama Mereka ingin supaya mereka disembah Mereka ingin supaya mereka diakui Tapi lebih daripada itu Bapak Ibu dan jemaatnya dikasihi Tuhan Pembangunan menara Babel ini Sebenarnya adalah pembangkangan terhadap amanat Tuhan Yaitu beranak cuculah dan penuhilah bumi Ketika mereka ada di tanah siniar Di tanah datar siniar itu Mereka sebenarnya ingin Supaya ketika menara Babel itu berdiri Maka mereka hanya terkumpul di tanah siniar Mereka tidak hendak mau bercerai-berai keluar dari tanah siniar Itu berarti bahwa mereka membangkang terhadap perintah Tuhan Beranak cucu dan penuhilah bumi Jemaatnya dikasihi Tuhan Manusia yang diciptakan Allah Berlaku selaras dengan kehendak sang pencipta Allah berdaulat atas kehidupan manusia Maka Allah pula yang memiliki manusia Pikiran manusia untuk mendirikan menara Babel ini Adalah pikiran yang sudah membangkang kepada Allah Mereka sudah bertolak belakang dengan pikiran Allah Pikiran Allah adalah penuhilah bumi Dan beranak cuculah di bumi yang telah Allah sediakan ini Tapi manusia menolak itu Dan mereka hanya ingin mau menetap di tanah siniar Maka Allah bertindak dengan cara Untuk supaya mereka dicerebraikan Dengan cara mengacau balaukan bahasa mereka Bahasa adalah komunikasi antara satu dengan yang lain Bahasa adalah sarana untuk dapat memahami pikiran dan gagasan Maka jikalau bahasa itu telah dikacau balaukan Maka mereka tidak bisa menangkap gagasan, pikiran, dan ide-ide satu dengan yang lainnya Maka demikian manusia tidak dapat berkomunikasi satu dengan yang lainnya Kekuatan bahasa yang mereka sembungkan itu telah dihancurkan oleh Tuhan Bencana yang diakibatkan adalah ketidakpengertian dalam berkomunikasi Menjadikan manusia itu tercerai berai Manusia tidak dapat menyamakan pengertian saat mereka tidak lagi dapat berbicara Dengan pengertian yang sama Akhirnya manusia terpisah dan menyebar ke berbagai tempat Dan itulah sebenarnya rancangan Tuhan bagi manusia pada umumnya waktu itu Yang ini manusia harus beranak cucu dan memenuhi bumi sesuai dengan rencana alam Jemaat yang dikasih Tuhan Kisah Menara Babel ini merupakan kisah tentang kesombongan manusia Yang bertujuan melawan kehendak Allah Dan menyamakan diri dengan yang maha kuasa Kemampuan dan kecerdasan manusia ada batasnya Kegagalan manusia membangun Menara Babel Mengajarkan kita untuk selalu membawa rencana dan agenda besar kita Kepada Allah Yang dapat mengatur dan mengarahkan berkatnya kepada kita Allah adalah Allah yang berdaulat Dan mengatur seluruh kehidupan kita Kita tidak boleh terjebak pada pikiran kita manusia Yang selalu merasa diri hebat dengan kemampuan Yang justru mendatangkan bencana bagi kehidupan kita sendiri Jemaat yang dikasihi Tuhan Kemampuan manusia untuk berbahasa Bukan untuk merancang yang jahat Dan menyampaikan ujaran-ujaran kebancian Di tengah-tengah persekutuan gereja dan masyarakat Kemampuan kita berbahasa Bukanlah untuk mencaci maki satu dengan yang lain Tuhan Allah tidak menghukum manusia pada titik lemahnya Tetapi pada titik kekuatannya Yaitu kekuatan dalam berbahasa Kekacauan dalam berbahasa sudah cukup menggagalkan rencana jahat manusia Kita akan mengalami hal yang sama Jika kita membanggakan kekuatan-kekuatan diri kita Tuhan dapat membuat kita gagal dan jatuh Jika kita sombong supaya kita dapat hidup sesuai Dengan kehendaknya Dialah yang berdaulat Merancang kehidupan kita Oleh karena itu Mari kita gunakan bahasa Untuk memuji dan bersyukur kepada Allah Kita tidak menggunakan bahasa Untuk menghukum anak-anak kita Kita tidak menghukum Kita tidak menggunakan bahasa Untuk menghukum orang-orang di sekililing kita Kita tidak menggunakan bahasa Untuk menghukum orang dengan kata-kata kasar Kata-kata sombong dan merendahkan Tetapi marilah kita menggunakan bahasa kita Untuk memuji dan bersyukur kepada Allah Yang kita cari adalah kerajaan Allah dan kebenarannya Bukan kerajaan manusia Dengan segala hawa nafsunya Jika yang kita perkatakan adalah kebenaran Allah Maka kuasa Allah akan beserta kita Saat kita memerlukan Bahkan kita dalam situasi terburuk pun Allah akan bersama dengan kita Kehebatan dan prestasi manusia Hendaklah tidak membuat kita menjadi buta dan tuli rohani Kita harus percaya Dan kita memuliakan Allah Dengan bahasa yang kita miliki Tuhan memberkati Ia berdaulat bagi kita Amin Kita berdoa Bapak di surga Berkatilah jemaat yang sudah mendengarkan renungan ini Tuhan memberkati mereka Pribadi lepas pribadi Dalam rumah tangga Pekerjaan dan kehidupan mereka Terpujilah engkau Tuhan Allah yang berdaulat Dalam kehidupan kami Ajarlah kami Supaya ketika kami melakukan Satu rencana-rencana ke depan Kami menaruh itu Dalam kehendak Allah Biarlah kehendak Allah yang berlaku Dalam segala Rencana kehidupan kami Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Dan mengucap syukur Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!